Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di channel Alpin Motor Kali ini disini kita kedatangan Yamaha Matic Lebih tepatnya Yamaha Mio Soul Disini permasalahannya yaitu motor tidak jalan sama sekali dan suaranya berisik Kita coba langsung nyalakan Bisa teman-teman dengarkan suaranya ini begitu berisik parah Suaranya berisik parah dan motor tidak jalan Disini kita curiga di bagian area bug CPT Permasalahannya berpusat dari bug CPT Kita coba langsung buka di bagian dalamnya Kita cari penyebabnya jika benar di bagian bibelnya putus Kita cari permasalahannya cari penyebabnya Apa kira-kira penyebabnya Karena jika tidak dicari penyebabnya tidak dipecahkan Penyebabnya apa nanti akan terulang lagi Terjadi putus lagi di bagian bibelnya Jadi kita tidak memperbaiki Melainkan kita cari penyebabnya juga Baiklah langsung kita buka Kita buka di bagian sini dulu Walaupun di sini sudah sobek Ini jangan Ini buka aja di sini nih Nah ini P kunci L Angkat Selanjutnya buka di bagian sini Ini kunci 8 Cuma ada satu bautnya Di sini Buka Nah Karena di sini sudah tidak ada bautnya Kita cukup buka satu saja Nah di bagian sini Selangnya juga terlepas nih Selang udara Hawa dari oli gardan Ini jika terlepas seperti ini Ini nantinya kalau dibiarkan Ini akan nambah parah Ada air masuk ke bagian oli gardan Dan mengakibatkan Pelumas di bagian oli gardan tidak maksimal Karena tercampur oleh air Ya Tercampur oleh air Tentunya akan merusak pada gigi-gigi rasio Pada motor ini sendiri Ya Tinggal angkat Nah Di sini juga sudah buntu Harusnya ada lagi di atasnya Nah setelah kita buka di bagian sini Ini langsung kelihatan Bahwa permasalahannya di bagian CPT Nah Ini bibelnya hancur Tuh Ya Bibelnya sampai hancur kayak gini Nah selanjutnya Kita buka di bagian sini Ini pakai kunci Obeng Obeng getok Ini pakai mata obeng getok Yang tumpul Ada yang runcing Dan ada yang tumpul Kita gunakan yang tumpul Ini kira-kira Kena kebuka apa tidak Soalnya di bagian kepalanya Sudah agak selek-selek Alhamdulillah kena nih Untuk yang satunya Karena sebelumnya bekasnya lah Bekas di pahat-pahat Kena Tuh Nah untuk selanjutnya Kita buka di bagian Baut Baksi PT Dimana disini juga Ada yang sudah Tidak ada bautnya Satu Dua Tiga Empat 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 biji Yang sudah tidak ada bautnya Ya Lanjut kita buka Abang Yang sudah-auf ynak Yang sudah-auf Yang sudah-auf Tua Yang sudah-auf Tua Yang sudah-auf Yang sudah-auf Yang sudah merged contrary nah selanjutnya tinggal kita buka hancur bread bibelnya sampai hancur berkeping-keping disini sudah kelihatan nih bisa teman-teman lihat di bagian puli belakang atau di bagian puli sekundari di bagian sini ini sudah nampak jelas terlihat bahwa ada kerusakan di bagian puli belakang puli belakang tidak pada kondisi baik-baik saja caranya tidak goyang kayak gini kalau goyang kayak gini dipastikan si puli belakang atau di bagian puli sekundari ini bermasalah kalau udah kayak gini mau anda ganti beberapa kali di bagian bibel ini percuma sekalipun yang original jarak 15 km ini dijamin putus lagi langsung putus kalau kayak gini nih tuh melainkan geraknya bukan ke dalam keluar geraknya ke samping goyang kayak gini ini mengakibatkan si bibel saat putaran tinggi nanti si bibel miring melintir melintir muternya nah itu yang menjadi bibel tidak awet melintir puterannya lanjut kita buka kita cek di bagian puli puli depan apakah di bagian puli depannya juga bermasalah kita cek nah ini payah kunci 17 payah 17 sok buk bibelnya nih tuh hancur ini udah jadi benang bibelnya tuh tuh ya panjang banget dan bisa kita lihat di pipel di pimpel sebelumnya nih bibelnya ini pun bibelnya bukan punyanya nih kita lihat dari kode partnya ini KJR punya pario kalau gak salah ya kode KJR KJR ini kepunyaan pario ya kalau untuk jenis motor Mio Soul kayak gini nih ya Mio Soul Mio Sport ini itu kodenya 5TL ya kalau gak 5LW untuk kode partnya langsung kita buka kita cek di bagian puli depan atau di bagian rumah roller nah ini slidernya gak ada satu apakah hancur slidernya slidernya gak ada bos satu ada dua satu dua slide piece slidernya golernya ada 6 nah biasanya disini nih kalau misalkan di bagian bosing ini sudah goyang disini ini juga mengakibatkan si bibel tidak akan awet karena puterannya melintir bosing ini tapi untuk di bagian bosing ini tidak begitu parah masih bisa digunakan masih baik-baik saja untuk di bagian bosingnya nah disini nih sudah agak begitu dalam sudah tidak presisi nih tuh tuh ya kita fokuskan kameranya nih tuh tuh ya sudah kelihatan ngelowong di bagian dalamnya ini juga mengakibatkan resiko bibel tidak awet tapi cuman resikonya sedikit kalau disini paling ke top speednya kurang jadi si bibel posisi naiknya dia kayak gini RPM RPM rendah dia di bawah kalau RPM tinggi dia naik seharusnya naiknya ke atas dia berhenti disini ya paling mengurangi top speednya kalau akselerasi biasa normal ya kena tapi top speednya nggak kena nih berhenti disini paling di angka kalau kilometernya masih normal ini berhenti di angka 80 kilometer per jam disini ya berhenti disini bahkan bisa jadi 70 kilometer ya oke lah untuk di bagian pulit depan ini tidak begitu menjadi penyebab cepat putusnya atau putusnya bibel pada motor ini sendiri ya untuk di bagian sini kita buka di bagian puli sekunder puli belakang nih kita buka itu hancur bro kebelnya sampai hancur kayak gini kita buka di bagian puli belakang ini untuk kelepasan di bagian sini bisa diinjak disininya karena kalau tidak diinjak bisa-bisa nge-neken ya ke atas untuk di bagian kampas ganda segini lumayan lah masih tebel di bagian kampas ganda nah cuman di bagian sini yang bermasalah nih tuh silnya sampai lepas tuh bisa teman-teman lihat silnya sampai lepas dan ini goyang parah nah ini disini ya kita perjelas kita pertegas ya ini wajib sekali diganti karena nantinya jika tidak diganti misalkan Anda menjumpai kasus seperti ini di bagian puli belakang goyang kayak gini jika ini tidak diganti ya diganti di bagian pipelnya saja dijamin pipel tidak akan awet sekalipun yang original ya sekalipun yang original pipel tidak akan awet dijamin ya nih jika di bagian sininya goyang kayak gini nih jadi disini jadi disini kita apalah daya nanti kita konfirmasi ke yang punya motor ya sebagai mekanik kita harus mengetahui ya memahami kondisi yang punya motor jadi kita harus memahami jangankan jangankan spare part yang baru yang jelek pun sudah rusak pun jika jika konsumen menginstruksikan pasang saja jangankan yang baru yang jelek pun kita pasang yang penting kita sudah memberi masukan ya sudah kasih tahu akibatnya akibatnya apa konsekuensinya apa jika partnya tidak diganti yang penting kita sudah memberikan saran intinya ada pun ketindak lanjutan terserah yang punya motor kita harus memahami kondisi yang punya motor jangankan kita ulangi jangankan spare part yang bagus yang jelek pun jika menurut konsumen seluruh dipasang saja kita pasang saja yang penting kita sudah memberikan saran dan masukannya baiklah untuk disini kita skip dulu videonya karena kita mau konfirmasi ke yang punya motor dulu ya nanti lanjut ke proses pemasangan ya dan disini juga satu lagi nih tadi kan posisi motor ini tertutup di bagian mesinnya di bagian area CPT-nya kita belum dinyalakan tadi suaranya berisik ya apakah suara berisik itu berpusat dari rumah lor saja disini yang bibelnya putus jadi si putaran di bagian rumah lor ini tidak berisik buntang banting kanan kiri ya jadi kita coba nyalakan apakah suaranya masih berisik apakah sudah tidak jika masih berisik berarti bermasalahannya bukan di bagian area CPT saja melainkan di bagian mesin juga mesin bagian depan atau tengah ya blok seher blok head dan setang seher mungkin bermasalah tapi jika suaranya tidak berisik berarti permasalahannya fix permasalahannya di bagian CPT saja ya lanjut kita kita coba coba nyalakan kontak on selamat menikmati selamat menikmati baiklah baiklah untuk di bagian suaranya ini tidak begitu berisik seperti awal kita nyalakan saat posisi bug CPT tertutup ya tapi ini juga ada bermasalah di bagian mesin tengah dan bagian depannya karena suara mesinnya terlihat terdengar agak kasar ya tapi suara yang sangat berisik seperti tadi pertama kita nyalakan tak 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 parah ya itu berpusat dari CPT ternyata masalahnya bukan di bagian CPT saja di bagian mesinnya pun bermasalah cuman tidak begitu separah suara yang di CPT tadi saat kita awal nyalakan ada suara tapi tidak begitu parah ini kita matikan kenapa saya pegang kayak gini kalau dilepas ini one way nya bisa keluar kalau dilepas makanya kita saya pegang kayak gini dia akan keluar keluar kita matikan baiklah videonya kita skip nanti kita lanjutkan lagi proses pemasangan setelah di bagian sini kita bersihkan lanjut ke proses pemasangan baiklah mari kita lanjutkan nih untuk semua komponen yang sudah kita buka tadi ini sudah kita bersihkan ya sudah kita bersihkan dan seterpatnya sudah kita siapkan ribel juga ribel pulih belakang walaupun bukan yang orisinil ya jangankan yang orisinil yang imitasi pun kita pasang kalau misalkan konsumennya yang punya motornya pengen dipasang yang imitasi oke pengen yang bagus yang asli oke terserah konsumen kita paling tinggal kita kasih tau konsekuensinya resikonya pakai barang yang kawai gimana pakai yang ori gimana kalau sudah kita kasih tau kan enak nantinya tidak disalahkan kalau ada treble lagi ya baiklah lanjut ke proses pemasangan ya lanjut ke proses pemasangan kita pasang di bagian pulih depan rumah loller nih kalau untuk jenis motor yamaha ini bebas pemasangan lollernya ya beda dengan motor honda kalau motor honda setiap sudutnya berbeda-beda kalau untuk yamaha sama sudut kanan dan sudut kirinya untuk di bagian slider di slide piece disini ternyata ada terselit ya lepas di bagian patahan-patahan pibel ancuran-ancuran pibel yang ancur tadi terselit di bagian dalam tapi ini warnanya beda satu putih-putih putih ke susuan kalau ini agak coklat kita kasih template di bagian sini kameranya kurang fokus kalau untuk motor yamaha motor mio lebih tepatnya disini disini jangan khawatir lumer di bagian ininya apa stempadnya karena disini terlindungi oleh seal ada sealnya pasang ini kasih template biasanya sering macet di bagian sini bosingnya macet biasanya disini antisipasi kita kasih grease template tinggal kita dorong disini ada ring tipis disini ada ring tipis untuk yamaha mio mioje mio giti sol giti disini ada ring tipis selanjutnya pasang pibel ini kalau kepunyaannya kode partnya 5TL 5TL 5LW ya bukan kajet R bukan kayak tadi kalau tadi bukan kepunyaannya ya untuk sini nah ini pakai kunci 17 bibel agak dikencengin nah setelah kayak gini ini bagian depan selesai bagian depan tinggal kita rakit di bagian kuli belakang untuk di bagian karet bantalan kampas ganda disini ini tak perlu kita buka karena kondisinya masih bagus bisa teman-teman cara lihatnya kayak gini cungkil dari sini nah itu akan terlihat di bagian karet bantalan kampas ganda sudah bagus dan sudah jeleknya akan terlihat dari sini ya ketiga-tiganya cara lihatnya kayak gitu bisa dicungkil dari sini akan kelihatan ya jadi karet bantalan kampas gandanya ketiga-tiganya masih bagus lanjut kita pasang ayo stop kontak na ayo starter na selamat menikmati nah setelah kayak gini ini jangan lupa kasih setemplet dalamnya buang waktunya perutu diganti ayo ayo tahun mereta ayo 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 Ini 6,5 Orang sampai 800 Nih, kita pasang Kayak gini Tarik Ini bekas dipahat Bekas pembukaannya Berhumpur Bisa kita Nyalakan Supaya si Pibel Ini kembali kepada posisi normalnya Jangan lupa Suprek Nah ini Kondisi Stasionernya Terlalu kecil Langsamnya terlalu kecil Makanya terdengar ngebanting Kayak gini Langsamnya terlalu kecil Nanti kita besarkan Kita fokus pasang di bagian bebel Bagian area CPT dulu Kita matikan Nah Ini posisi kondisi normalnya tuh Setelah dinyalakan Ini kencang Seperti ini Ya Kembali pada posisi normalnya Tuh Nih disini ada sealnya nih Sebelumnya Sudah tidak ada Sudah dilepas mungkin Ini kasih seal Di bagian ujung sini juga penting nih Kayak seal Karena disini Nantinya Akan Terhubung disini Penggerak Ada bergerak disini Ada pairing Setiap Pairing Pasti bergerak Makanya kita butuh Pelumasan di bagian pairing Nah Lanjut pasang Selamat menikmati Secara Selamat menikmati Setiap Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton